Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hedyus Dianto akan menampilkan aksi nyata Mendampingi pendidik dengan tepat sasaran Sebagai kepala sekolah Yang pertama adalah Kumpulan data supervisi akademik Ada beberapa poin Kemudian melihat persiapan instrumen perangkat pembelajaran RPP dan seterusnya dari pendidik sendiri Berikutnya menganalisis kekuatan dan kelemahan pendidik dalam supervisi Dan dituangkan dalam catatan berupa hasil analisa Berikut ini adalah dokumentasi foto kegiatan Saya melakukan supervisi bersama rekan guru di sekolah Dan kemudian kepala sekolah memberikan umpan balik Berupa refleksi dan perbaikan-perbaikan Dengan aksi nyata ini dapat saya simpulkan bahwa Supervisi akademik merupakan serangkaian kegiatan untuk mematuhi guru Meningkatkan kualitas pembelajarannya Sekian dan terima kasih